Intro Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Edisi Rabu 27 November 2024 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Sebelum kita berkarya lebih lanjut Mari kita mengawali hari kita dengan berdoa Memohon bimbingan roh kudus kita Berdoa Bapak yang baik pada kesempatan pagi hari ini Saya mengucap syukur dan terima kasih Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Tuhan sudah memelihara kami di sepanjang malam lamanya Dan kami bersyukur pagi ini boleh bangun dalam keadaan tubuh Yang sehat dan penuh keberkatan Kiranya Tuhan melayakkan kami Untuk menjalani hari anugerahmu dengan baik Pendudukan sukacita Tuhan memperlengkapi kami Yang akan memulai segala kegiatan kami Dengan membaca dan merenungkan firmanmu Sudilah Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Dan terimalah seru sembahyang kami Di dalam keampunan Kristus kami sudah berdoa Haleluya, amin Pembacaan kita pada hari ini Terambil dari kitab Wahyu Pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke 19 Firman Tuhan berbunyi demikian Sangka kala yang ketujuh Nyanyian puji-pujian para tua-tua Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya Dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga Katanya Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah Di atas tahta mereka Tersungkur dan menyembah Allah Sambil berkata Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Yang maha kuasa Yang ada dan yang sudah ada Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar Dan telah mulai memerintah sebagai raja Dan semua bangsa telah marah Tetapi amarahmu telah datang Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu Nabi-nabi dan orang-orang kudus Dan kepada mereka yang takut akan namamu Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi Maka terbuka Allah baik suci Allah Yang di sorga Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya Di dalam baik suci itu Dan terjadilah kilat dan deru guruh Dan gempa bumi Dan hujan es lebat Amin Dari firman yang sudah sama-sama kita baca Diberikan suatu tema yaitu Tiupan sangka kala yang ketujuh Pada pasal-pasal sebelumnya Dikisahkan tentang bunyi sangka kala pertama Sampai sangka kala yang keenam Yang menandakan penghakiman dan penghukuman bagi manusia Yohanes melihat kejahatan dan ketidakadilan yang diperbuat oleh mereka yang tidak percaya Perbuatan tersebut menyebabkan penindasan dan penderitaan bagi orang yang percaya Sangka kala yang ketujuh dituyup oleh malaikat Menggambarkan kemahakuasaan Allah Dan berita kemenangan bagi orang percaya Tiupan sangka kala ketujuh Memberikan harapan bagi orang percaya Yang akan beroleh damai sejahtera abadi Berita kemenangan dikumandangkan Semua kerajaan menjadi miliknya Kristus berkuasa sebagai raja yang memerintah untuk selama-lamanya Hal tersebut menandakan bahwa segala sesuatu berada di bawah otoritas Allah Di dalam kerajaannya tidak akan ada lagi penindasan dan juga penderitaan Bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan Acap kali kita ditakutkan oleh kuasa-kuasa kegelapan yang jahat dan tidak adil Hari ini lewat firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca dan kita dengar Kita diteguhkan bahwa tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa Kristus Sang Raja Kekal Semua kuasa telah ditaklukkan di bawah pemerintahannya Tiupan sangka kala ketujuh itu mestinya tidak lagi membuat kita takut terhadap kuasa kegelapan Kiranya keyakinan bahwa Kristus Sang Raja Kekal dapat memberikan kita keberanian Untuk menapaki perjalanan hidup di dunia ini Keyakinan itu juga lah yang akan memampukan kita Mewujudkan kerajaannya kini, disini, dan selamanya Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik yang ucap syukur dan terima kasih Untuk iman dan percaya yang kau tanamkan di hati kami Bahwa engkau lebih besar daripada apapun Dan engkau adalah Allah yang maha kuasa Sanggup menaklukkan segala kuasa kegelapan Kami percayakan engkau Engkau akan memelihara dan menjaga hidup kami Tuhan hari ini adalah juga hari pemilihan umum Tuhan memberkati segala proses yang boleh dilakukan Tuhan memberkati petugas, pemerintah, aparat, dan segala Siapapun yang mendukung kegiatan tersebut Termasuk kami, anggota jemaatmu Tuhan memperlengkapi kami juga Agar boleh menjadi warga negara yang baik Dan boleh memberikan suara kami dengan baik Ini doa kami Tuhan Berkati warga jemaatmu yang sedang dalam kelemahan tubuh Kami berdoa untuk anak kekasih Orel Berdoakan Bapak Joni dalam proses pemulihan Dan proses rawat jalan dalam kehidupan dalam pas hari Kami juga berdoa untuk para lansia Dan juga mungkin ada anggota jemaatmu yang sedang sakit di rumah Karena Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ini doa kami anak-anakmu Tuhan Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Haleluya, amin Demikian renungan harian Toraya Selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!